Seperti sebuah jembatan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya, kami juga ada di tengah-tengah masyarakat dan pers. Menjamin hak memperoleh informasi yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pertimbangan, serta menyelesaikan pengaduan yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dewan pers itu mempunyai beberapa fungsi. Antara lain, fungsinya adalah sebagai mediator, menyelesaikan pengaduan-pengaduan masyarakat yang tidak puas terhadap pemberitaan pers, atau yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Ratusan pengaduan masyarakat yang dapat kita selesaikan melalui mediasi. Kami juga membak sebuah laboratorium. Kami merumuskan, melakukan pengkajian, dan terus mencari formula terbaik demi meningkatkan dan mengembangkan kehidupan pers. Bersama dengan organisasi pers, kami menyusun kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan, serta berbagai standar dan pedoman, agar kehidupan pers berjalan semakin berkualitas. Karena melalui pers yang merdeka itu, pertama, setiap orang dapat menggunakan pers sebagai wadah bagi dia untuk menyampaikan harapan-harapannya, menyampaikan keluhannya, menyampaikan protesnya melalui pers, sehingga dapat diketahui oleh publik. Sejatinya kami adalah sebuah rumah. Rumah yang menaungi wartawan dan perusahaan media, agar tetap setia pada etika dan misi luhur jurnalistik. Rumah yang melindungi kegiatan jurnalistik dari tekanan yang bisa mencemari kemerdekaan pers, baik yang bersumber dari dalam maupun luar. Kami juga menjadi rumah bagi masyarakat luas, dan bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers